Halo, ketemu lagi di MBC 13, di acara Mr. Nice Guys Show. Hari ini saya akan memberikan reaksi di video lama, ya setahun, dua tahun lah ya sepertinya ya. Ini kumpulan anak-anak berbakat yang dibentuk oleh Erwin Gutawa. Di dalamnya ada Leodra juga, yaitu yang tergabung dalam di atas rata-rata. Grup, saya nggak tahu ya, ini grup band atau acaranya namanya di atas rata-rata. Dan ini kumpulan anak-anak yang suaranya Angus, Ciamik. Dan di dalamnya juga ada Leodra, pemenang Indonesian Idol. Judul lagu yang akan dibawakan mereka adalah Jangan Remehkan. Dan juga saya terima kasih atas komennya yang merekomendasikan lagu ini. Terima kasih atas komennya ya. Teman yang baru bergabung di acara saya ini, silakan jangan lupa subscribe dan klik bel notifikasinya supaya dapat informasi terbaru dari MBC 13. Dan juga jika teman-teman melihat ada logo-logo di opening dan di ending nanti, itu adalah bisnis-bisnis UMKM. Teman-teman saya yang bisa dilihat di bawah ini IG-nya, silakan dipilih-pilih. Jika ada yang suka, ada yang ingin mencoba minumannya, atau mencoba makanannya, atau ingin ikut trip mendaki gunung, silakan. Oke, nggak usah berlama-lama, kita sama-sama dengar di atas rata-rata yang judulnya Jangan Remehkan. Kita mulai ya. Wah, musiknya itu remali. Wah, gila. Suaranya, awal udah keren banget ya. Ini teman-temannya Leora ini ya. Ada yang tahu nggak mereka apakah sedang mencoba di industri musik Indonesia, atau jebolan di atas rata-rata ini hanya Leora aja yang mencoba ke industri musik Indonesia. Boleh silakan di-share di komen ya. Ini, 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 ini. Ren banget. Hmm, my idol. Falsetnya bagus banget. Gila, keren banget ya. Keren banget ini anak-anak kecil ini ya. Ya, tahun lalu sekarang sudah menuju dewasa ya. Keren banget. Suaranya itu, ya mereka tuh bukan cuma ngandalin fisiknya, cantik apa ganteng, atau penampilannya bagaimana, enggak, tapi suaranya itu gila luar biasa. Ini Erwin Gutawa, mungkin mencaringnya cukup ketat. Tapi, tolong informasi ke saya, apakah ini di atas rata-rata ini juga, apa awalnya tempat les, atau apa, saya enggak tahu ya. Tapi, orang-orang yang terpilih di sini adalah orang-orang yang terbaik. Anak-anak yang terbaik. Kita lanjut. Oh my God. Dia bawa nuansa Nusantara-nya itu, itulah kita Indonesia hebatnya. Mau dibawa ke musik apa, tapi ketika memasukkan unsur Nusantara-nya dan nasionalnya itu, keren banget. Ini Faltz-nya kan? Ini Faltz-nya kan? Ini Faltz-nya kan? Iya. Nah ini nih. Rada mirip kayak ini ya, si Moulin Rouge ya. Yang Christina Agulera, Pink, terus siapa lagi? Mia, ya kan? Pas Lior masuk tuh, dia seakan gaya-gaya Christina Agulera, dan itu keren banget. Itu keren banget. Di Indonesia itu cuman mungkin gak banyak yang bisa suara seperti itu ya. Menurut saya. si anak laki-laki yang disamping itu, yang sambil kiri itu, yang sambil kiri itu, ingat ini gak? Jackson 5, Michael Jackson ya, pas dia bagian riak-riaknya itu, itu sehebat itu, si R kecil ini. Sehebat Michael Jackson. teman-teman. Oh. Oh, 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 my God. Aduh, ini mereka bikin mau solo juga oke, mau bikin grup seperti ini juga oke. Kayaknya masa depan bagi adek-adek yang ada di atas rata-rata ini, ini kayaknya gemerlang banget lah, cerah banget. Karena suaranya itu, men. Gila, suaranya yang laki, yang perempuan itu suaranya ciamik, ciamik. Luar biasa, ya. Wah, gila-gila. Apa yang orang besar tak bisa, apa yang orang besar tak bisa, apa yang orang besar tak bisa, apa yang orang besar tak bisa. Wow, wow, wow. Gimana, teman-teman? Ada yang sudah pernah lihat video ini di atas rata-rata yang jangan remehkan? Atau ini pertama kali melihat? Gimana pandangannya? Silahkan komen di bawah. Kalau saya bilang ini, luar biasa. Mereka keren banget, masa depan mereka cerah banget menurut saya di industri musik. Memang orang-orang pilihan Mas Erwin Gutawa itu, ini yang paling tersaring dan paling the best-nya mungkin di Indonesia. Jadi, jangan mentang-mentang anak-anak, kita dengar ada falos sedikit, oh ya, mungkin masih anak. Enggak, enggak. Enggak melaku bagi mereka. Mereka itu sempurna suaranya. Luar biasa, benar-benar. Silahkan komen, teman-teman di bawah ini. Kalau ada yang mau, ada kata-kata informasi yang saya salah, silahkan di komen. Atau ada informasi baru yang saya enggak tahu, silahkan di komentar. Tapi, Ih, gila. Saya takjub dengernya. Takjub banget. Bukan mereka sebagai soloist bisa, bikin grup bisa, kekompakannya luar biasa. Bukan kayak orang yang suaranya bagus. Masing-masing suara bagus, 7, 6 anak. Itu digabungin. Enggak, enggak. Kayaknya mereka memang terlatih buat bergabung, dan terlatih juga buat menjadi soloist yang handal. Itulah mereka, ya. sepertinya saya akan nonton terus video-video yang lain. Gimana, teman-teman, ya? Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Silahkan komen, teman-teman, jika ada yang ingin disampaikan. Atau ada permintaan saya harus mere-react video apa, silahkan saja. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe. Klik bell notifikasinya juga. Terus nonton acara dari MBC 13. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.